Intro Yosa Novita, Kepala Desa Kawung Hilir Ciga Song Majalengka kembali gulirkan 250 paket sembako untuk warganya Pasca Ramadhan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembagian sembako ini sudah menjadi agenda tahunan yang digelontorkan dari dana pribadi bukan khas desa. Sebelum pembagian paket sembako, ratusan warga nampak terlihat antri berbuka puasa di kediaman Kewu Yosa Novita. Aneka makanan mulai dari kolak buah-buahan, bakso hingga hidangan nasi plus lauk-pauknya disiapkan untuk warga secara gratis. Yosa menyampaikan pembagian sembako ini berasal dari dana pribadi dan sudah berjalan setiap bulan Ramadhan. Sedikitnya 250 paket sembako berupa beras dan mie instan. Ia gelontorkan untuk warganya terutama fakir miskin, anak yatim, dan para jompo. Selain itu, seorang warga Ade mengaku senang dan berterima kasih pada Kades Yosa yang sudah berbagi dengan warganya baik di momen bulan Ramadhan ataupun di luar Ramadhan. Hari ini ada kegiatan buka puasa bersama dengan warga masyarakat kaum sejur. Begitupun ada yang yatim, ada yang jompo juga yang sudah biasa saya lakukan setiap tahun di bulan Ramadan. Pertama ya kita buka puasa bersama, selesai makan, kita ada sedikit beras sepakolah oleh-oleh dari saya, karena inilah pribadinya bukan atas nama pemerintahan desa umum. Kegiatan ini juga dihadiri Cama Cigasong, OO Taufik beserta perangkatnya, Ketua BPD Abdurrahim, hingga tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Yosa berharap ini bisa jadi momentum untuk menggapai keberkahan khususnya bagi keluarga serta amarahum suaminya Ahmad Beni Suprapto.